Kecelakaan maut yang melibatkan bus kembali terjadi di Kabupaten Ngawi. Kali ini sebuah bus EK menabrak sepeda motor di Jalan Raya Ngawi Magetan, tepatnya di desa Geneng, Kecamatan Geneng Ngawi pada Kamis malam. Akibat tabrakan ini, pengendara sepeda motor bernama Joko Winarto, 25 tahun, warga desa Guyung, Kecamatan Gerih Ngawi, yang diduga mabuk ini, tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala akibat pelindas ban bus. Sedangkan teman korban bernama Rizki Fahrudin, 32 tahun, mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit Widodong Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut saksi mata, Putut Setiadi saat itu ia berada tepat di belakang sepeda motor yang dikendari korban. Dirinya menjaga jarak lantaran sepeda motor korban terlihat oleng saat berada di Jalan Raya. Tiba-tiba saat bersamaan, dari arah utara muncul bus EKA yang dikendari oleh Ari Novayanto, warga Temanggung, Jawa Tengah. Dan tak lama berselang, sepeda motor yang dikendari oleh korban oleng ke kanan dan menabrak bus tersebut. Belakang ini gimana? Tabelakan ini? Cepetanya gimana? Kalau pas titik tuburnya, saya kan jaraknya sekitar 300 meter lah, 300 meter di belakangnya. Saya kan jaga jarak. Pas titik tuburnya, sini-sini sudah jatuh. Cuman itu memang sama bus sempat TK. Makanya kerunya tadi kan yang saya tanggapi cepat laporan sama kantor. Tadi motornya sempat oleng-oleng, Mas? Iya. Kenapa? Mabuk ke gimana? Nah itu nanti bisa jadi penceritikan aja. Busnya dari arah mana tadi busnya? Dari arah kami. Utara ya? Utara. Kalau motornya dari selatan. Selatan ya? Langsung ditabrak ya? Iya. Busnya ngebut nggak, Bas? Busnya enggak. Busnya itu beriringan. Beriringan ya? Iya. Bisa di alu sama sopeningan. Tadi kan ada kursian kan? Busnya sejalurnya benar. Karena banyak mobil belakang mobil konvoy gitu. Busnya enggak, kan? Yang meninggal berapa orang, Mas? Satu orang. Yang satu lagi? Luka, Mas. Jadi berapa, Mas? Luka ya? Petugas saat lantas pulau Resengawi yang tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV